Intro Welcome back to my channel, it's Mr. Nelson So today I'm back with a new video Hi semuanya Guys, sekarang udah masuk ke bulan Sucy Ramadan Saha dan keluarga mau minta maaf Jika sebelumnya ada kata-kata yang salah Atau perbotol sasa yang kurang menyenangkan Di mata teman-teman Pokoknya sasa minta maaf Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Bulan suci ini Di bulan puasa ini kita semua bisa menjalankan puasa Ibadah puasa dengan Semangat dan insya Allah Dilancarkan puasanya Jadi hari ini Sasa sekarang Sasa tuh lagi siapin masakan untuk Saur, jadi Last minute tiba-tiba mau masak Karena tadi tuh awalnya mau goreng nugget doang Tapi kayak Ah masa salah pertama goreng nugget doang gitu kan Padahal kan Biasa salah pertama tuh Saur semangat-semangatnya gitu kan Jangan lupa like video ini Subscribe channel Sasa Jangan lupa juga nyalain notification bell Supaya kalian salah alternatif Setiap sasa upload video baru Dan sekarang Ikutin sasa masak ya Jadi ini tuh ada Apa namanya nih Jagung yang aku potong-potong gini Ini buat bayamnya Terus ada Bawang-bawang bayi Aku lagi siapin Terus ada juga Ini udangnya gak terlalu banyak sih Soalnya kan buat Saur doang Kalau banyak-banyak juga bakal Terlalu kenyang gitu gak enak kan Guys Jadi ternyata itu Sekarang masih jam 2 2 malem Tadi tuh Sasa kirain udah jam 3 gitu Biar bisa masak Dan langsung nanti Ditunggu sholat subuh Dan langsung tidur Ternyata Masih jam 2 Jadi kayaknya kita bakal tunggu sebentar lagi Baru mulai masak Tadi bahan-bahannya udah disiapin semua Dan ya Kayaknya bakal seru sih Masak jam Saur gini Yeay Guys dari komen dong di bawah kalian Kalau sehari pertama Makannya tuh apa Aku pengen tau Komen ya Makan sayur atau enggak Atau makan apa gitu Aku pengen tau Enak kok Enak gengs udangnya Ini emang enak-enak aja kok Biar lu masak enak-enak aja Waduh ya kita pake pancingnya Enggak aku pindahin ke tempat lain Karena cucian kita udah banyak banget Jadi mengurangi cucian Gitu caranya gengs Makan sayur Jangan lupa Kalo lagi sahur Harus makan sayur Supaya lebih Sehat dan kuat Menjalani Menjalani Hey gengs Jadi sekarang udah siang Udah Udah jam berapa nih ya Jam 3 kayaknya Kita mau ke pasar Tadi aku Baru saya mandi juga Ini basah Rambutnya Dan aku gak makeup Jadi kita mau ke pasar Mau beli bahan-bahan Buat Masak kolak pisang Jadi aku pengen belajar Gimana caranya Masak kolak pisang Karena aku gak pernah masakan Dan kita tuh gak suka Kolak yang pake ubi Gitu-gitu Jadi cuma mau kolak pisang aja Jadi sasa sama Mami Bakal ke pasar sekarang Untuk cari bahan-bahannya Dan ya See you later Sub indo by broth3rmax Gang sih Sebenernya semuanya udah dapet Cuma pisangnya belum ketemu Tinggal pisang doang Dan kita ternyata kesorean Karena ternyata banyak juga Yang mau masak kolak Kayaknya Aduh Gengs Masih gak ada juga Ternyata kayak pisangnya tuh Pada kayak tinggal sisa yang kematangan gitu Karena banyak banget Yang buat kolak kayaknya Aduh Kita masih nyari tukang pisang Mami gak ada lagi kayaknya Mami Mami Mau tape Tapi Ibu ini lojuk Itu 3 ribu Swear disini panas banget Dan Akhirnya yang kita beli yang lain-lain Masih belum dapet pisangnya Gak ada yang jualan Padahal ada pisangnya Tapi yang jualan gak ada Jadi kita harus lanjut Denger back soundnya gak Gengs Ternyata aku udah di mobil lagi Ini pasarnya Sepanjang jalan gitu Jadi kita Kita tuh keluar Pake masker Sama hand sanitizer Dan Mami Sekarang lagi beli Permennya tuh Lagi beli Santan Jujur panas banget Di luar Ya Allah Gila sih Semangat Buat yang puasa Dan harus kalian jualan Kayak Ini ada Mami Di sana Nih By the way Gengs Pisangnya belum ketemu Jadi sebenernya tuh Kita tadinya gak mau ke pasar yang ini Tapi Kita udah ke pasar yang sebelumnya Deket banget sama rumah kita Dan ternyata mereka gak punya Pisang kepok Eh pisang yang Pisang kepok bukan sih Pokoknya pisang yang Buat dipakein kolak Jadi kayaknya sih Kesimpulannya Kayaknya banyak banget Yang mau masak kolak juga ya Jadi ada yang bilang Keseorean datengnya Gitu kan Kayak udah habis Udah pada Yang bagus-bagus udah pada habis Gitu Sisa yang udah Gak agak rumah tengan Gitu-gitu Tapi yaudah Karena emang kita butuh Jadi Mami masih nyari juga Guys Dapet pisang kepoknya Bagus pula nih Aduh panas banget Tadah Gede banget Swear Dibanding sama yang kita lihat Tadi semua Ini kayak paling bagus Dan paling gede juga Dan harganya cuma 25 ribu Makasih Bang Oh apa gitu Ini cari hijau Oh my god Mami itu mau cari hijau Gimana dong Aduh By the way Buat kalian yang bingung Kok rambut sasa keliting Ini adalah rambut asli aku Seperti ini Maka muka aku tuh selalu Kayak Gimana gitu Selalu kurang bagus Kalau menurut aku ya Setiap rambut aku tuh Gak dicatok Ini kalian bisa lihat nih Tuh Kalau mau photoshoot ala-ala Gak apa-apa Kan kayak keren juga Kalau photoshoot ala-ala Tapi kalau misalnya Kayak untuk jalan-jalan Biasa gitu Aku kadang suka catok Kalau gak ikat rambut You got it Udah Oh Ternyata bukan cuma beli cabai doang Yang dibeli ada Bawang merah, bawang putih Bawang bombay Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita ketemu di rumah gengs Guys Jadi saya sudah di rumah Dan sekarang Mau langsung Masak-masak Mulai dari masak Si kolaknya dulu Ini Mami udah masukin Santernya Ke panci Cuman kita mau kepasin Si tangan dulu And let's go Guys kita mulai Untuk kupas Apa Mie nih Kupas pisang Aduh Kita kupas pisang Guys Jadi Jadi Saya sudah mulai Ngadukin Si santernya Supaya Kata Mami Jangan pecah Santen Kita lagi Saya adukin Jadi gengs Si gula merahnya Lagi tumbuk Mami Di belakang Supaya lebih Cepat larutnya Pas dimasak Aku masih ngadukin Maaf ya Kalau agak shaking Guys Aku lagi dimarahin Gara-gara Salah Motong pisang Karena aku bego Aduh Aku motongnya tuh Gimana ya Ini kan pisang Ini kan pisang Aku motongnya gini Dari gimana ya Ya pokoknya gitulah Terus aku ditip Sudah kapan Lu liat Nih pisang dikolak Dibulah begini Sudah kapan lu liat dikolak Soalnya tadi Aku suriga juga Si Mami bilang gini Potongnya Kan aku tanya potong berapa Mie Belah dua aja Tiga gede banget Gitu lah emang Di otak aku tuh gitu Terus datang dia Iya gak usah potong aja Ya udah aku potong Karena menurut aku Kayak gini jelek Ya potong gitu Bodohnya lo gak nanya Duh Mie ini Bener atau enggak Hai semuanya Jadi tadi setelah masak Sasa keluar sebentar Mau ke Alphamidi Jadi Sasa itu sekarang Selama bulan puasa Lagi buka Free endorse review Untuk story Di Instagram aku Jadi aku pengen Kayak bagi-bagi gitu Sama abang-abang ojol Yang nganterin makanan aku Gila terang banget Aku mau kasih makan Mau kasih Kayak cemilan Gitu-gitu sih Kalau misalnya ketemu Aku mau kasih kurma Terus kayak biskuit Untuk kayak persiapan Masnya buka puasa Mungkin malah tau Pas lagi hajan Pas mereka lagi dipinggir jalankan Jadi malah tau Bisa ngebantu mas-masnya gitu Yay So ya I'll see you guys Litter Kayaknya aku gak akan Bawa kalian ke dalam Alphamidi sih Karena aku bakal kayak ribet gitu kan Bawa beberapa barang Jadi nanti kita ketemu Pas udah nyampir rumah lagi Guys Alhamdulillah udah buka puasa Tui temenin Mahi sama Daddy Jadi si Lily masih mandi Kayaknya kolaknya nanti kita makannya Karena ada beberapa makanan Yang di Yang tadi dikirimin Sama beberapa temen-temen online shop Jadi aku tadi udah coba kolak Aku ternyata enak banget dong Ya bukan kolak aku sih Kolak Mami sebenernya Cuma aku kayak bantu Bantu gitu lah Terus apa lagi ya Jadi gitu sih Sebenernya Puasa pertama aku Alhamdulillah berjalan lancar Dan kita tadi Satu harian Aku banyak kerjaan Tadi kerjaan ngedit Habis itu Aku sama Mami ke pasar Drama nyari pisangnya Agak susah ya Habis itu Masak Tadi Seru juga sih Terus aku tadi ada Oh habis ini aku bakal ajak kalian Untuk temenin aku Paket-paketin Minuman dan makanan Dan kurma Buat abang-abang gojek Yang bakal jemput makanan aku Mulai besok Sampai Eh kok jemput Antar makanan aku Mulai besok Sampai nanti Insya Allah Setelah Kapan berakhir Gitu lah Tapi emang tadi aku beli Nggak terlalu banyak Sini aku tunjukin sama kalian Aku beli apa aja Aku tadi belinya Kayak Lima Eh Lima belas Kalau ngasal Lima belas pasang Jadi aku udah beli ini Guys Jadi tadi aku beli biskuit Ini beda-beda sih Mereknya ada beberapa Karena tadi Stoknya juga merasa Nggak banyak kan Jadi aku udah pilihin beberapa Terus Aku juga ada beli Nih Oh ini Ini salah satu biskuit yang berbeda Terus ini Minumannya tinggal sih Aku udah beli beberapa minuman botol Beda-beda juga Ada yang fruity Ada yang jus gini Itu aku taruh di kulkas Supaya dingin Jadi setiap mau dikasih Baru dikasih gitu Ini ketinggalan Nanti aku taruh Terus aku udah beli kurma Nah kurma-nya ini Yang mau aku pake Paketin ke plastik gitu Karena Kurma-nya aku mau bagi Mungkin satu orang Tiga atau lima gitu sih Aku belum tau berapa Jadi kita lihat aja Jadi buat buka puasa Maksudnya kalau mau tau Buka puasa mendadak itu kan Di pinggir jalan Gitu deh Itu aja sih sebenernya Ini tinggal biskuit Guys sudah selesai Soalnya ini semuanya Ada 14 paket Jadi business itu Kurang Karena Aku terima Selalu hari itu Tiga online shop kan Berarti tiga driver Nah Berarti ini 14 business Mungkin cuma bisa Untuk Tiga hari doang Karena ini satu hari Kurang satu kan Jadi Tiga hari doang Dan aku pasti harus beli lagi Untuk tambahannya So Ya I think Dengan ini Videonya juga berakhir Itu dia Satu hari yang aku Pergi Ke pasar Terus Sahur Masak buat sahur Terus Buka puasa Terus Paket-paket Ini Buat teman-teman Ojo So guys Thank you so much For you guys yang udah nonton Jangan lupa lagi video ini Subscribe channel Sasa Nyalain Notification bell Supaya kalian selalu Automatis Sudah yang nonton Sampai video baru Guys Please comment di bawah Kira-kira kalian suka Atau video-video kayak gini Kalian ngevlog ke seharian Sasa gitu Kalau misalnya kalian suka Comment di bawah Supaya Sasa bisa buat Keberapa banyak lagi video Kayak gini lagi So guys Thank you so much for watching And I'll see you guys In my next video Bye Semangat puasanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax